Intro Assalamualaikum selamat siang pemerintah JTV Senang sekali saya Fahnauf kembali bisa menyapa anda dalam solusi sehat siang Solusi kesehatan untuk anda Untuk anda yang sedang membutuhkan informasi seputar kesehatan Terutama untuk penyakit wasir ataupun ambeien Yang mana yang kita tahu penyakit ini tidak jarang Atau jarang sekali menurut saya Untuk bisa mendapatkan perhatian secara langsung dari sang penderita Karena mungkin awalnya dianggap sepele, sepele, sepele Atau mungkin dibiarkan karena merasa malu di bagian lumayan vital Kalau untuk memeriksakan diri ke dokter ataupun ke tempat lain Juga dirasa biasanya banyak yang masih merasa malu Ataupun masih merasa gimana gitu Nah untuk anda yang mungkin sekarang ini sudah merasa semakin parah Semakin sudah semakin lama anda mencoba berobat kemanapun Tapi belum juga mendapatkan kesembuhan Ataupun belum juga merasakan adanya perubahan-perubahan Seperti yang anda harapkan Atau anda sedang diponis harus menjalani sebuah operasi Tapi anda merasa takut atau mungkin berharap tidak pernah sama sekali Adanya operasi ataupun pembedahan gitu ya Nah ini dia ada tema kita tepat sekali untuk hari ini Untuk siang ini pemirsa usir wasir tanpa alat bedah Tanpa operasi Hanya dalam waktu yang tidak terlalu lama Karena kurun waktu 10 sampai dengan 14 hari kurang lebih Anda sudah bisa terbebas dari wasir Bersama dengan Natural Care siang ini Silahkan untuk anda nanti yang mungkin ingin berinteraksi di segmen ketiga Kita berikan kesempatan Tapi sebelumnya saya sapa dulu Selamat siang Assalamualaikum Pak Syahid Nasir Apa kabar? Baik Boleh disapa pemirsa terlebih dahulu Selamat siang pemirsa JTV dimanapun berada Kalau lagi menderita wasir kita Tema kita hari ini adalah tuntas ngobatin wasir Jadi harap disimak baik-baik Solusi yang tepat untuk pengobatan wasir ada di program kita ini Betul sekali Usir wasir tanpa alat bedah Kalau anda termasuk seperti saya Orang-orang yang mendengar istilah operasi saja Sudah ngeri gitu ya Sudah takut gitu ya Tepat sekali anda kalau sekarang ini sedang menderita Atau misalnya orang-orang terdekat anda sedang menderita Ambeyan ataupun wasir Saya, kami juga sudah mendatangkan salah satu mantan pasien Kenapa saya sebut mantan pasien? Karena sudah sembuh ya Pak Syahid ya Kalau masih dalam pengobatan Mungkin saya lebih pantas menyebutnya pasien ya Ini mantan pasien karena memang sudah benar-benar sembuh Alhamdulillah Assalamualaikum Pak Jalal Waalaikumsalam Nah Pak Jalal ini adalah salah satu pasien dan mantan pasien dari Natural Care yang sudah sembuh sekarang ini Bagaimana Pak Jalal sedikit bocoran nih pemirsa Empat puluh tahun Pak Jalal ini menderita wasir Ataupun jadi selama itu selama puluhan tahun itu pemirsa Bagaimana derita seorang Pak Jalal ini sekarang Hanya dalam waktu kurang lebih dua minggu saja sudah bisa terbebas dari yang namanya wasir gitu ya Nanti akan bercerita banyak untuk anda Supaya anda juga yang sedang menderita hal yang sama bisa juga termotivasi untuk bisa segera sembuh dan terbebas dari wasir Nah sebelum kita berbincang banyak dengan Pak Jalal saya berbincang dulu dengan Pak Sahid Nasir Pak Sahid kalau kita harus memperkenalkan dulu kepada masyarakat ataupun kepada pemirsa Sebenarnya wasir itu seperti apa sih Pak Sahid? Jadi wasir banyak juga saya punya pasien yang salah informasi saya rasa ya mengenai wasir Jadi kalau waktu konsultasi Pak keluar daging keluar tonjolan berupa daging Itu bukan daging sebenarnya Jadi wasir itu adalah pembulu darah vena yang melebar di dalam rektum anus Oke Karena dia melebar lama-lama dia akan keluar Ya yang disebut dengan stadium Cuma yang lebih gampang istilahnya wasir itu adalah varises Kalau varises mungkin orang lebih awam lebih tahu ya Varises adalah urat yang ada di kaki atau di paha ya Jadi itu adalah varises yang ada numbuhnya di rektum anus di dindingnya Dindingnya ini nanti lama-lama melebar 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 akhirnya keluar wasirnya Jadi dia bukan segumpulan daging tapi adalah pembulu darah vena yang melebar seperti itu Oke jadi itu kita harus tahu terlebih dahulu ya pemimpin saya Sebenarnya ambeyan ataupun wasir itu seperti apa sih Ternyata untuk penyakit wasir ataupun ambeyan ini bukan penyakit yang tiba-tiba sekarang kita alami langsung kita bisa kenali gitu Tapi bertahap ya Pak Sahil Jadi ada stadiumnya Jadi wasir itu jenisnya ada banyak Ada wasir dalam, ada wasir luar, ada wasir pendarahan, ada yang tidak berdarah Ada yang berlendir, ada yang tidak berlendir Bahkan ada satu jenis yang disebut wasir anggur Walaupun kasusnya agak jarang ya Jadi yang umumnya terjadi wasir dalam terbagi 4 stadium Stadium awal itu yang wasirnya belum keluar sama sekali Tapi si penderitanya sudah menderita panas, perih ya setelah buang air besar Bisa juga dibarengin dengan pendarahan mungkin ya Tapi kalau didiamkan karena dia makin besar Mbak Ivana ya Jadi dia akan melebar, akan keluar wasirnya Tapi nanti masuk, biasanya keluarnya kalau lagi buang air besar nanti masuk kembali Itu kita sebut stadiumnya stadium 2 Kalau yang tadi belum keluar stadium 1 ini stadium 2 sekarang Kalau didiamkan lagi nanti masuknya perlu didorong Karena sudah makin besar wasirnya Betul Nah itu kita bilang stadium 3 Kalau didiamkan lagi nanti tidak bisa masuk kita bilangnya stadium 4 itu Itu adalah tahapan dari internal hemorrhoid atau wasir dalam Tapi ada satu lagi yang disebut external hemorrhoid Itu memang wasirnya sudah dari awalnya di luar rumbunya Jadi kira-kira gitu ada gambarannya Kalau barangkali pemirsa ada yang menderita wasir paling enggak kan sudah tahu Saya ini diambilnya di stadium 2, stadium 4 atau stadium 1 Begitu loh Oke jadi memang penyakit yang satu ini pemirsa kalau didiamkan pun bisa lebih berbahaya Karena ternyata ada stadium-stadium yang bisa kita kenali seperti yang Pak Sahit tadi sampaikan Begitu ya Kalau kebanyakan ini Pak Sahit, pasien-pasien yang mungkin sering Pak Sahit temuin itu Kebanyakan mereka mengalami jenis wasir yang dalam ataukah yang luar tadi Kalau saya sih Mbak ya, saya kebanyakan pasien datang kalau lagi kumat wasirnya Yang udah pasti Kalau dia menderita wasir dia tidak kumat, dia tidak berobat Tapi kalau lagi datang kumatnya, lagi sakit, panas, perih, pendarahan, baru dia berobat ya Cuma umumnya sih yang menderita wasir datang saya stadium 2 ke atas biasanya Karena si pasiennya sudah mulai ada rasa, kalau habis buang-habis saat ya ada tonjolan Itu kan rasanya risih ya Dan keganggu, kualitas hidupnya tentunya keganggu Jadi dia sudah mulai berobat kalau stadium 2 ke atas Ada juga yang sudah datang sudah parah Yang tadi saya bilang kalau dia kumat, lagi parah banget baru dia datang Baru Baru dia berobat Iya, banyak yang berpendapat kalau penyakit yang satu ini wasir atau penambian ini penyakit yang memalukan katanya Karena mungkin lokasinya begitu ya Makanya memalukan yang saya maksudkan itu Jadi kita merasa risih ataupun tidak langsung mengambil sebuah tindakan untuk periksa Karena perasaan pertama itu malu gitu ya Makanya Mbak Ivana di klinik saya ini ada, di pengobatan saya ini ada terapis wanita Nah Jadi kalau pasiennya wanita nanti ditanganin sama perawat wanita gitu ya Kalau pria dengan saya dan asisten saya juga Oke Jadi gak usah rasa risih, memang ini bukan penyakit kotor Tapi lokasi yang tadi Mbak Ivana bilang karena gitu Jadi orang rasanya mau ngomongin sama Saya pernah ada pasien, suaminya sakit udah bertahun-tahun, istrinya gak pernah tahu Dan akhirnya berobatan saya, dia bilang pak saya berobatan ini istrinya saya gak tahu loh Saya menderita wasir Saya bilang pak ini bukan penyakit kotor Cuma dia mungkin rasanya risih, malu Karena lokasinya, karena tempat sakitnya dimana begitu ya pak mirsa ya Tapi sekali lagi apapun itu jenis penyakit anda Terutama untuk penyakit wasir dan amin tidak bisa dibiarkan Ya dimanapun itu lokasinya Mau itu yang ada penyelan di dalam ataupun di luar Semuanya memang harus dituntaskan Dan semuanya itu bisa tuntas dengan natural care Hanya dalam waktu kurang lebih 2 minggu, 14 hari gitu ya Nanti pak Jalal sebagai saksi Kita akan banyak tanya-tanya nanti ya Tapi sebelumnya saya ingin tahu juga nih pak sahir Kira-kira menjadi pemicu munculnya penyakit wasir ataupun ambein ini apa pak sahir? Ya pemicunya ada banyak ya mbak Ivana Tapi yang paling pertama pemicu utamanya itu adalah sembelit ya Bebelen kalau orang Jawa bilang Susah buang air besar Berhari-hari tidak bisa Ada telepon dah? Oke, belum kita berikan kesempatan teleponnya untuk di segmen ketika Jadi yang pertama yang menjadi pemicunya adalah sembelit Nanti akan kita lanjutkan lagi ya pak sahir ya Sementara kita berbic dulu Nanti saya akan berbincang kembali dengan pak sahir nasir Kemudian dengan pak Jalan Mantan pasien dari natural care partinya Setelah yang satu ini dalam solusi sehat sih Dimanakah tempat yang paling bagus untuk anda dan paling bisa menenangkan hati anda Untuk bisa mengatasi wasir tanpa alat bedah atau tanpa operasi pastinya cuma di natural care Nah sebelumnya kita akan ceritahu dulu sebenarnya apa sih yang menjadi pemicu selain dari sembelit Susah buang air besar Nah pak sahir apalagi yang menjadi penyebab ataupun pemicu dari wasir Tadi utamanya kan sembelit ya Selain sembelit ada banyak penyebab lain Seperti apa namanya Diari Banyak orang yang menangka diari itu gak ada kaitan dengan penyakit wasir Sebenarnya ada Orang kalau diari lagi ada penyakit wasir Penyakitnya akan kumat Akan sakit luar biasa Jadi maksudnya diari kan berkali-kali dia ketolet sehari bisa 10 kali Betul Atau lebih ya Karena itu jadi iritasi di bagian Apa namanya di ambiennya Lalu angkat-angkat berat juga bisa menjadi penyebab wasir Kelamaan duduk ya Kelamaan duduk karena Kalau kita duduk berat badan kita ketinggi di bagian rektum anus Aliran darah disitu Tidak bisa lancar Sehingga terjadi inflamasi atau bengkak Nah itu adalah salah satu juga penyebabnya Makanya orang yang kerja kantoran dan banyak duduk Dia lebih rentan kena penyakit wasir tadi Seperti itu Pada ibu yang melahirkan atau lagi hamil Kalau sebelum dia hamil dia sudah ada wasir Biasanya waktu melahirkan atau waktu hamil wasirnya memburuk Artinya stadiumnya bertambah Tadinya kalau di dalam atau mesin bisa masuk Ternyata waktu melahirkan wasirnya keluar dan tidak bisa masuk Nah itu karena mengejan tadi ya Yang tadinya wasirnya di dalam jadi akhirnya keluar karena mengejan waktu melahirkan Jadi ada banyak sebab-sebabnya Obesitas juga menjadi salah satu faktor Oh obesitas juga bisa ya Terlalu gemuk ya Jadi kalau terlalu gemuk kan berat badan kita ada kedorongan ke bawah terus ya Iya, tekanan Betul, betul Nah akhirnya di bagian pelvic, pelvic itu di bagian pusar ke bawah Kedorong terus akhirnya terjadi wasir Oke Tapi itu bukan urutan pertama Yang pertama tetap sembelit, susah buang air besar Nah sedangkan itu sendiri bisa terjadi karena gaya atau pola Pola makan Pola makan pastinya ya Pak Syahir Ya pola makan seperti apa ini yang bisa menjadi seperti pemicu itu Pak Syahir Jadi apalagi sekarang kan kita lihat anak-anak remaja sekarang makanannya fast food Fast food Bukan fast food juga jelek tapi nggak ada cuci mulut dengan buah gitu Ah itu dia Orang-orang dulu saya ingat saya masih kecil-kecil orang tua saya kalau suruh makan harus ada buahnya Sebenarnya itu sangat baik karena setelah makan ada buah-buah itu ada seratnya di tubuh kita Dan serat sangat-sangat diperlukan tubuh selain untuk wasir, untuk hilangin wasir dan untuk kesehatan secara menyeluruh juga bagus ya Nah sekarang kan kita lihat anak-anak remaja makan ini makan itu fast food segala macem mau yang enak-enak tapi nggak pernah minum air aja kurang boro-boro makan sayur dan buah Jadi makanya sekarang orang menderita wasir tuh kalau dulu kita bilangnya umur 40 ke atas umumnya Tapi sekarang remaja-remaja aja banyak yang menderita wasir rupanya Nah itu dari pola hidup udah jelas, pola makan yang aktivitasnya ya Padahal secara genetik tidak ada, menjadi pemenju faktor genetik nggak ada ya Pak Syahir Genetik ada, tapi bukan berarti genetik harus anaknya juga mesti dapet wasir, nggak Tapi kalau faktor genetik itu kalau misalnya si anaknya itu mulai sebelit sedikit dia lebih cepat dapet wasirnya ketimbang orang tidak ada faktor genetik Karena dia sudah ada bakat di tubuhnya dari genetik tadi Betul, tapi yang pasti pola makan ini penting sekali untuk bisa kita perhatikan ya Pak Mirsa ya Kita berbincang sedikit dengan Pak Jalal boleh ya Pak Syahir ya Jadi Pak Jalal ini sekali lagi saya kenalkan Pak Mirsa beliau ini adalah mantan pasien dari Natural Care Dan sedikit bocoran tadi yang sudah saya sampaikan Pak Jalal ini menderita wasir ataupun ambeyen bukan dalam waktu yang sebentar Saya tahu bagaimana penderitaan 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun Tapi Pak Jalal ini 40 tahun merasakan deritanya atau siksaan dari ambeyen ataupun wasir ini Pak Jalal betul ya Pak Jalal ya? 40 tahun Jadi sekarang usianya berapa kalau boleh tahu Pak Jalal? 76 76 artinya pemirsa Pak Jalal mengalami wasir ini dari sekitar usia 30-an ya begitu ya Baik, sebelum saya tanya bagaimana proses sembuhnya pada waktu itu Pak Jalal, sakitnya seperti apa wasir ataupun ambeyen selama puluhan tahun Karena ini sekali lagi bukan dengan waktu yang sebentar ya Pak Mirsa ya Sakitnya itu nggak bisa dirasakan, oh sakit satu macam panas tak itu tidak, macam-macam Ya uspoknya nggak enak semua Campur aduk ya Campur aduk semua gitu ya Terutama ketika mau buang air besar itu sakitnya muncul atau seperti apa Pak Jalal? Kalau yang sudah parah dulu itu memang BAB-nya itu agak sulit memang Sebelit tadi ya, agak sulit Pada waktu itu Pak Pak Jalal disertai dengan keluarnya darah, sering keluar darah, perdarahan gitu Pak Jalal? Ya selama 40 tahun yang pengeluaran darah yang berat itu tiga kali Tiga kali, itu yang dirasa benar-benar berat gitu ya Waktu saya pulang dari Saudi itu, itu yang berat, waktu siang itu saya makan nggak terasa itu Terasa mula, terasa apa itu enggak, tahun-tahunnya habis makan malah istri saya saya marah gitu Kenapa Pak Jalal? Biasanya kan biasanya kalau orang perempuan kan Oh dikira mensnya sang istri Nah gitu, para wasil berdarah Oh dikursi, nggak sadar ya Punyak sinai sendiri Oh sampai seperti itu ya Kursi itu Iya, 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 iya Pak Jalal ya Dan itu tidak dalam waktu yang sebentar loh Pak Mirsa Tidak setahun, dua tahun atau sepuluh tahun tapi empat puluh tahun Saya yakin Pak Jalal selama dalam kurun waktu puluhan tahun itu sudah berusaha berobat kemana-mana Pasti ya Pak Jalal ya, karena tidak mungkin dibiarkan begitu Tapi ternyata jodoh kesembuhannya datang dari natural care gitu Nanti kita akan bahas lagi, saya akan bertanya-tanya lagi dengan Pak Jalal Bagaimana proses bisa bertemu dengan Pak Sahid Bagaimana bisa proses benar-benar sembuh gitu ya Tapi saya mau tanya lagi dengan Pak Sahid nih Pak Sahid, kalau dulu mungkin kita sudah mulai berhati-hati ketika usia 40 plus Katakan seperti itu, empat puluh tahun gitu Orang sudah mulai berhati-hati menata pola makan, menata pola hidup Tapi kayaknya kalau untuk jaman-jaman sekarang ini Sedih nih mungkin tidak mengenal usia itu ya Pak Sahid Jaman now sih, jangan kan gitu Jaman now Anak-anak balita aja saya pernah ngalamin sudah keluar wasir dia loh Nah itu, balita loh Jadi umur-umur mungkin 5-6 tahun gitu ya umurnya Memang jarang, tapi pernah Tapi ada ya, sudah pernah menangani masing-masing Sudah pernah saya menangani juga, jadi saya kaget juga kok sampai begini Betul Nah jadi saya lihat kalau memang makanan ini tidak dijaga dari awal Maksudnya kurang makan serat Itu gampang nanti mungkin umur-umur remaja belum sampai 20 tahun sudah menderita wasir Kan kesian kalau kayak gitu masing anak-anak banget Jadi sudah, itu lifestyle pola makan Memang itu sebabnya wasir, tadi saya bilang kan dari situ Makanya kita mesti makan banyak sayur dan buah Dan olahraga yang paling bagus untuk menghindari wasir itu jogging Oh jogging ya Iya jogging aja Sebenarnya olahraga yang cukup ringan dan cukup sederhana sekali Bisa dilakukan siapapun itu jogging Termasuk salah satu olahraga yang bisa mencegah kita dari sakit wasir Karena jogging itu nanti aliran darah semua akan lancar ya Nomor satu, nomor dua Dengan kita jogging tadi Kita buang air besar yang otomatis akan lebih lancar Oke Ya tadinya sembelit, akhirnya jadi lebih lancar Itu bukan mengobatin wasir, tapi menghindarin dan mengurangin wasirnya dari sakit 2, 3, dan 4 sebenarnya itu Kemudian Pak Syahid, kalau untuk yang sudah menderita, yang sudah fix terkena wasir Olahraga apa yang disarankan kira-kira? Ya selain jogging, pokoknya kalau olahraga yang tidak boleh Mungkin angkat-angkat berat ya, angkat besi, kayak gitu-gitu Terus sepeda itu adalah olahraga musuhnya penyakit wasir Oh, sepeda tidak boleh ya? Sepeda itu tidak boleh? Ya, itu musuhnya penyakit wasir saja Kondisi kumat atau tidak kumat dihindari ya? Kalau dia sudah ada wasir, dia main olahraga sepeda Sepeda yang jod gitu ya, bukan sepeda motor Wasirnya akan kumat Dan sakit sekali biasanya kalau orang bersepeda dan dia ada wasir Walaupun itu wasirnya wasir stadium satu, mesin di dalam Dia akan berasa setelah olahraga sepeda, orang rasanya panas di dalam peri Karena terjadi radang atau gesekan terus-rusan karena kita ngejot sepedanya Akhirnya terjadi radang, sakit luar biasa Itu sakitnya bisa berhari-hari Oke, jadi untuk penderita wasir meskipun masih stadium awal gitu ya Hindari yang namanya olahraga sepeda Karena itu justru bisa memperburuk kondisi yang ada gitu ya Oke, tetap olahraga yang bisa dilakukan adalah jogging Misalnya itu masih aman gitu ya Oke, nah tadi sudah disampaikan Pak Syahid Kalau pernah menangani pasien yang anak-anak Itu kalau untuk anak-anak nanti deh kita akan bahas lagi bagaimana Tapi yang pasti ini peringatan baik sekali untuk Anda, untuk kita nih Para orang tua ternyata menjaga pola makan dari anak-anak pun penting banget Karena juga beresiko begitu ya Selain mungkin dari susu formula yang juga beresiko untuk menjadi pemicu ya Pak Syahid Anak-anak juga susah, sekarang mau makan boro-boro makan buah Maunya makan permen, coklat, manis-manis Betul sekali Tapi kalau orang tuanya bisa ini dikasih manis-manisnya misalnya buah-buah Misalnya sekarang lagi musim mangga ini Manis-manis kasih itu aja Iya, iya Pepayanya manis Supaya tidak mengandalkan pemen ataupun makanan-makanan yang lainnya ya Jangan terlalu kayak gitu, karena itu akan membuat dia sembelit Kalau dia sembelit nanti terjadi wasir kan Masing usia anak-anak itu kesian kalau saya lihat Karena sakit orang tua aja, kita yang dewasa aja sakit Kalau lagi kumatnya kan Nah sekarang ini untuk Anda pemirsa yang mungkin sudah terlanjur terkena wasir ataupun amain tenang saja Terutama untuk Anda yang mungkin sudah disarankan untuk operasi sudah takut sekali, ketakutan sekali Ada natural care yang siap menjadi solusi terbaik untuk Anda Kita kenalan dulu dengan natural care Mungkin ada pemirsa yang baru melihat tayangan kita nih Pak Sahid Natural care bagaimana sih perjalanannya selama ini Yang pasti ini bukan setahun dua tahun tapi sudah puluhan tahun ini ya natural care hadir di Indonesia Bagaimana Pak Sahid? Jadi saya ada turunan yang keempat mengobatin penyakit wasir Wow turunan keempat Asalnya kita dulu dari Jakarta Sekarang saya ada di Semarang dan Surabaya Dan kita sudah empat generasi mengobatin wasir tanpa operasi akan copot Jadi sudah sangat lama dan hasilnya sudah pasti itu Oke Jadi sudah empat ini generasi keempat pemirsa sudah puluhan tahun Ratusan tahun Ratusan tahun ya Wow sudah ratusan tahun betul ya Jadi untuk durasi selama itu sudah pasti Anda tidak perlu ragu lagi Sekali lagi tanpa operasi dan tanpa bedah Bagaimana kita bisa mengenali natural care lebih jelas lagi lebih detail lagi Kita simak tayangan yang satu ini untuk Anda Pengobatan wasir natural care klinik Pasien penderita wasir yang datang langsung ke klinik terlebih dahulu mengambil nomor antria Sesuai nomor urut, petugas akan mendatai dengan mengisi form formulir Konsultasikan keluhan Anda Agar terapis dapat mengambil tindakan, pencegahan, menghentikan perkembang dan menuntaskan penyakit wasir Anda Terapis akan mengidentifikasi tingkat stadium wasir dan melakukan pengobatan dengan higienis aman dan nyaman Terapis menggunakan alat yang telah disterilisasi, memakai pelindung tangan dan juga masker Untuk kenyamanan pasien telah dipersiapkan pakai penutup khusus Pengobatan dilakukan dari luar dengan dioleskan pada wasir setiap hari secara berturut-turut Pada hari ke-6, indikasi wasir sudah menghitam dan gempes Pada hari ke-12, indikasi wasir sudah menghitam, kering dan lepas Demikian proses pengobatan wasir di Natural Care Clinic yang kami lakukan dengan ramah dan secara kekeluarga Alamat pengobatan Semarang, Jalan Supriyadi nomor 65B, Surabaya, Jalan Putai nomor 89 Cara Pemesanan Obat Wasir Hubungi call center Natural Care Clinic di telepon atau WA 0812-3453-857 Atau di 0851-0160-0550 Konsultasikan keluhan wasir Anda Terapis akan menganalisa stadium wasir pasien dan memberikan paket pengobatannya Pasien mengirimkan bukti transfer pada nomor rekening klinik Obat akan dikirim langsung ke alamat pasien Obat diterima pasien Lakukan pengobatan sesuai petunjuk dan aturan Sakit wasir ingat Natural Care Menutaskan wasir sampai akar-akarnya Wasir lepas, tidak ada keluhan Anda dapat beraktifitas dengan nyaman Segmen yang paling Anda tunggu untuk bisa segera berinteraksi dengan kami Boleh silakan di 031-82510 dan di 825-570 Usir wasir tanpa alat bedah cuma di Natural Care Pak Jalal sudah memutihkan sendiri 40 tahun menderita dengan ambien ataupun wasirnya yang Ya untuk anak penderita pasti bisa merasakan bagaimana luar biasa sakitnya Tapi Alhamdulillah Pak Jalal juga dalam waktu 14 hari Pemirsa bisa terlepas penyakitnya dan bebas dari ambien ataupun wasir Nanti saya akan berbincang lagi dengan Pak Jalal ya Nah Pak Sahit yang tadi mungkin ingin ditambahkan lagi dari obrolan terakhir kita tadi Jadi ternyata anak-anak pun itu juga beresiko ya Jadi resiko karena dari pola makan ya Betul Dan memang itu kan penyebab wasir juga pola makan Jadi selain anak-anak juga biasanya memang 40 plus Jadi orang yang umurnya sudah sepuh kayak Pak Jalal gini Lebih rentan ada menderita wasir Kenapa? Karena dari sejak umur dari kecil sampai umur sekian Tiap hari harus buang air besar kedorong 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 Jadi lebih tambah umur lebih ada rentan kena wasir gitu loh Terutama ibu-ibu yang melahirkan normal bukan cesar ya Oh iya Tapi dia melahirkan sebelum hamil mungkin sudah ada wasir tapi belum parah Nah itu waktu dia hamil sudah mulai membesar wasirnya Atau tadinya nggak keluar jadi keluar Nanti waktu melahirkan wasirnya itu akan keluar nggak bisa masuk Oke Gitu loh Iya Itu banyak terjadi juga gitu Oke Nah karena sudah ratusan tahun ada di Indonesia Untuk bisa membantu masyarakat kita terbebas dari wasir ataupun ambil Rasanya sudah tidak ada alasan untuk tidak dipercaya ya Tidak perlu ragu lagi natural care ini Ini Pak Sahid ini adalah generasi keempat dari keluarganya ya Betul Jadi tanpa operasi dan tanpa bedah sama sekali Pak Jalal pada waktu puluhan tahun pernah sakit wasir Ataupun ambeyan itu kan sudah pernah mencoba beberapa pengobatan gitu ya Pak Jalal Nah awalnya kenal dengan natural care Tahunya bagaimana ceritanya Pak Jalal? Tahunya saya sehabis dur tanggal 25an gitu 25 Juli kemudian 2018 ya Pak Tahun ini Gitu Tahun ini baru kemarin itu Iya Pas saya nyetel di GTV Pas ini ada penyakit saya Kok sama waktu itu membahas tentang ambeyan dan wasir gitu ya Tidak sengaja lihat JTV itu ya Pak Jalal ya Iya tidak sengaja Oke jadi Pak Jalal ini pemirsa pada waktu itu tidak sengaja melihat tayangan Gitu Solusi sehat ini kebetulan kita yang lagi berbincang ya Pak Sahid ya Iya kita lagi ngomongin soal percaya masing Iya kok sesuai dengan yang dialami Pak Jalal Iya Begitu ngek Sebentar kita terima tipepon dulu Pak Jalal Pak Sahid Solusi sehat dengan natural care Halo Halo Iya dengan Bapak siapa di mana Pak? Ya ini Agus di Lumajang Di Lumajang Silahkan Ada pertanyaan atau ada keluhan apa? Iya Gimana Pak? Ini mau tanya Pak Iya Iya Makanya kalau BAP itu selalu keluar darah Iya Tapi tidak ada benjolan Iya Tidak ada benjolan Masuk wasir itu Ya darahnya darah segar Pak ya? Iya darah segar Iya Itu adalah wasir berdarah stadium 1 Atau mesin gejala wasir Pak Oh gitu ya Iya Iya Jadi penanganannya kayak gitu Saya kirim obat Atau Bapak mau dateng ke Surabaya Juga bisa Bisa langsung ke tempat saya Atau kita kirim obatnya ke alamat Bapak juga bisa Itu obat luar atau obat Obat Obatnya ada di depan sini Nanti ada 5 macam obatnya ya Ada kapsul Di depan ada ini ya Ada 3 macam kapsul Ada obat tetes Sama ada salepnya Dan obat kita Kalau salepnya itu kan tidak ada penjualan kita Iya salepnya dimasukin ke dalam Supaya wasirnya di dalam itu kempes Pernah saya masukin ke hari ke dalam itu Tapi tidak ada apa-apa Nggak Kalau memang itu tidak Susah dicari-cari itu Jangan Pak Susah Cuma kalau dimasukin nanti kan dia akan Kalau kita gerak kita segala macam Akan salepnya kemana-mana Oh iya Gitu Jadi nanti juga kena sendiri pasti ke wasirnya Secara kasat matang mungkin kalau kita Ya kalau kita ini sendiri susah kita mau cari nanti Bagus Malah kalau kena wasir kepencet suka sakit Takutnya malah bahaya ya Malah bahaya ya Iya Begitu Pak Agus Gitu Nanti Pak Agus bisa hubungin ke klinik saya aja Ada di layar kaca Iya Nanti di telepon nanti cara pengiriman segala macamnya dijelasin Termasuk harganya Iya Termasuk harganya gitu Bagus ya Nanti cukup satu paket insya Allah sudah sembuh Nggak akan ada kumat-kumat lagi Pak Oke Ya jadi nggak usah beli terus-terusan udah sekali Biasanya sembuh Asal ada pantangannya Pak Agus juga perhatikan Nanti dalam paketnya ada pantangannya Insya Allah satu paket Pak Agus sembuh Seperti itu Iya Terima kasih Pak Agus Assalamualaikum Jangan lupa ya untuk sekedar bisa telepon ataupun bisa konsultasi lagi Di call center yang sudah ada di nomor Di layar kaca Anda ya Jadi kayak tadi saya mau jelasin dulu sedikit Boleh Kalau kayak kasusnya Pak Agus karena wasilnya belum keluar Kita cukup kasih obat untuk 20 hari Kita tidak lakukan terapi kayak Pak Jalal Kenapa? Karena wasilnya belum pernah keluar masih stadium 1 Yang saya lakukan terapi itu yang stadium 2, 3, dan 4 Yaitu kalau wasilnya buangnya besar keluar Walaupun nanti masuk kembali Itu saya bisa lakukan terapi sampai copot Jadi kayak ada dua metode pengobatan Mbak Ivana Oke Kayak gitu Tapi intinya untuk Anda yang berada di luar Yang mungkin agak jauh juga Obatnya bisa dikirim Ya untuk yang bentuk terapi tadi ya Untuk yang stadium awal Iya Kalau yang ini kan obat-obat dikirim Kita juga obatnya sudah ada pom semuanya Aman jadi Jadi aman juga Dan bisa dikirim kemana aja online ya Gak ada masalah Tapi apa namanya kalau pasien terapi Ada dua cara Oke Dia harus datang ke klinik kita awalnya Setelah itu dia yang nentukan mau diobatin di klinik setiap hari Atau mau dipakai di rumah Oke Kalau mau dipakai di rumah Dia harus dipakai kan oleh pasangan yang misalnya Yang sakit suaminya Ya Dibantu sama istrinya nanti di rumah Jadi istrinya harus datang awalnya Untuk lihat caranya Ya Seperti itu Oke Jadi sekali lagi Anda tidak perlu merasa khawatir Ataupun cemas yang seperti apa Dipersiapkan Ada terapis perempuan Ada terapis laki-laki Untuk anda perempuan Akan ditangani oleh terapis perempuan Betul Dan juga sebaliknya Betul Terapis wanita kita juga ada Untuk pasien wanita ya Betul Dan bagaimana bentuk atau mekanisme pengobatannya Tadi juga sudah jelas Di VT tadi sudah dijelaskan Ya cukup mudah Cukup sederhana Artinya Anda tidak perlu merasa takut Apalagi ketakutan Anda melebihi Seperti ketika operasi seperti apa Tidak ada seperti itu Karena saya tidak ikat ya Di wasir ada pengobatan yang pakenya ikat Saya tidak lakukan itu Saya tidak pakai alat suntik Apalagi alat bedah Oke Jadi obat saya pure herbal Yang dioleskan di wasirnya Oke Jadi dioleskan tiap hari berturut-turut Sampai dia akan kering Ini saya bawa contohnya Kalau wasir lepas itu kayak gini Oh Ini adalah pasien saya punya Yang sudah lepas wasirnya Nanti akan mengering Atau menghitam Ini contohnya Nah ini Ya Oke Kan udah kering udah hitam Iya Dia akan lepas dengan sendirinya Tanpa ada rasa sakit Betul Lepas sendiri Jomonggo Ibu Maya Ada pertanyaan apa Bu Gimana Bu Gimana Bu Ini Pak ya saya mau tanya Ya Kalau nge-ngek itu keluar Keluar darah segar Iya Gimana Pak Keluarnya hanya darah segar Tidak keluar tonjolan Ada tonjolan kah Bu Maya Atau cuma darah segar saja yang keluar Tidak ada Cuma Ada Ada banjolan sedikit Si supur itu Sedikit saja ya Oh Oke Jadi kalau misalnya ini Kalau Ibu Maya kan di Sudoarja dekat sekali Kalau lebih bagus bisa datang Nanti asisten saya yang wanita yang periksa ibu ya Setelah itu kita baru tentukan Apa kita cukup berikan obat saja Iya Atau kita terapi sampai lepas wasirnya Hmm Seperti itu Bu Oh iya 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 Ya Sebenarnya terjadi bedara itu Karena wasirnya bocor Iya Sudah cukup Bu Maya Oh baik Tapi tidak sakit Pak Iya Nanti saya jelasin kenapa Ada yang mau ditanya lagi Bu Oh sudah itu aja Pak ya Oke Baik terima kasih Ibu Maya di Sudoarjo Iya Jadi gini Kalau kayak Ibu Maya gitu Kan harus Ada dua kemungkinan dia bisa sembuh Kalau dia mau tuntas ya Dia bisa diterapi Karena pas saya bilang Mendingan diterapi Karena kadang-kadang di dalamnya itu Ada wasir yang Belum pernah keluar Iya Jadi keluarnya hanya Mungkin 10% Yang Mbak Banya bilang ada kecil Umumnya saya kalau terapi pasien saya Nanti yang di dalam itu wasirnya Yang tersembunyi Yang belum pernah keluar selama ini Itu akan keluar semua Oke Makanya tuntas Karena di dalamnya pun nggak ada nanti Akan lepas Jadi jangan salah Banyak pasien bilang Ambil saya cuma kecil keluarnya Oh belum tentu Belum tentu bisa jadi Di dalamnya itu ada Ada wasir yang cukup besar gitu loh Oke Nah itu yang biang penyakitnya Dan berdarah terjadi tadi Mbak Maya bilang sering berdarah Sama ada pasien Dari mana tadi Pak Agus itu Itu karena wasirnya bocor Oke Kalau wasir bocor Atau sobek Itu dalamnya ada pembuluh darah Sehingga dia netes Nah darah itulah Yang muncul Itu yang terjadi pendara Karena itu Kalau sobeknya besar ya Dia sampai nyemprot Oke Kalau dia kecil ya Dia netes Kalau dia sangat kecil Kadang-kadang darahnya ada di kotoran aja Oke Kayak gitu Setelah kita break ini Anda juga masih boleh sekalian Bisa menghubungi kami di Line Interaktif kami Pemirsa Tapi yang pasti jangan kemana-mana Kita break sebentar Setelah itu kita kembali Dalam Solusi Sehat Siang untuk Anda Terima kasih masih bersama kami dalam Solusi Sehat Siang Solusi Kesehatan yang teganda Dan masih bersama dengan Natural Care Kita usir-wasir tanpa alat bedah sama sekali Tanpa disuntik Tanpa diikat Jadi yang pertama adalah Harus ada perasaan tenang dulu ya Pemirsa ya Apalagi untuk Anda yang mungkin Sekali ini sudah merasa Ambeyan ataupun wasir Anda Sudah cukup menyiksa Atau sudah cukup parah Nah kita berbincang lagi nih Dengan Pak Jalal Pak Jalal yang sebelumnya Dulu taunya Ternyata ini Gak sengaja nih Pemirsa Nonton JTV Lihat JTV di program Solusi Sehat Seperti sekarang ini ya Kok penyakitnya sama dengan yang saya alami Mungkin perasaannya Pak Jalal pada waktu seperti itu Gak ada salahnya berikhtiar Mencoba akhirnya datang di klinik yang di Surabaya ya Pak Jalal ya Iya Nah pada waktu itu Langsung bertemu dengan Pak Sahid Iya Atau bagaimana boleh diceritakan Pak Jalal Pada waktu datang pertama kali ke Natural Care Terus ketemu dengan Pak Sahid Terus ketemu dengan Pak Sahid Terus langsung ditangani gitu Tapi kondisinya Pak Jalal mohon maaf kalau boleh tahu pada waktu itu bagaimana maksudnya untuk bisa berjalan atau duduk itu seperti apa Pak Jalal? Iya Kalau waktu itu pemerintah itu kalau duduknya kalau lagi keluar itu sangat payah sekali Sakit sekali ya Pak Jalal ya Iya Terus waktu saya kerja itu Waduh ya bagaimana kan diceritakan sangat payah sekali Iya Sampai gak bisa diceritakan karena memang ada rasa sakit di seluruh tubuhnya Mempengaruhi kualitas hidup seperti yang kita sampaikan tadi ya Karena yang sakit betul pemirsa cuma di bagian satu aja titik aja Tapi yang digambarkan sama Pak Jalal tadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kayaknya toleransi semua Ikut merasakan sakit semua Sementara ini Pak Jalal kita terima telepon dulu solusi sehat siang dengan Natural Care Halo Halo Iya dengan Bapak siapa di mana? Silahkan Halo Iya halo Selamat siang Iya selamat siang Selamat siang Dengan Dengan Bapak Hardi ini Hmm Di mana Pak? Dengan Bapak Hardi Iya Baik Pak silahkan Iya gimana Pak bisa dibantu Ah iya iya Nah ini Pak saya Ini Pak saya mau nanya Iya Saya dari Pontianak nih Pak Dari Pontianak Oke Iya Ini saya di lombang anus saya itu Iya Itu ada ponjolon tapi sebelah kanan ya Pak ya Iya iya Cuma di sebelah kanannya Keras kadang juga kan Tapi kadang-kadang itu sakit kalau dia ada masa waksinya Iya Tapi kadang-kadang juga tidak terlalu sakit Tapi kalau buang air berkopi Nggak juga keluarkan darah kadang-kadang ada sedikit Pak ya Iya Nah itu jadi apakah wakil apa bukan itu Pak ya Udah sekitar 14 tahun sih Cuma kadang-kadang saya 3 bulan 60 kali 1 minggu sembuh gitu Hmm Udah 14 tahun Ya udah 14 tahun Umur saya sekarang kan 35 dari umur itu lah 20 lebih an Nah selama ini Bapak Pak Ragli pernah periksa di medis di Pontianak Nggak pernah sih Pak Nggak pernah juga Nggak pernah juga kenapa nggak pernah Paling terpinsang biasanya kalau di Pontianak itu Pak ya Iya 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 Nah terpinsang-pinsang paling dikasih Tapi Bapak tidak Tapi Bapak tidak Maaf saya potong Pak Ardi tidak mengeluarkan Nana ya Nggak sih nggak ada Pak Nggak ada cairan kayak Nana bukan kan Nggak ada Tapi dia sebelah kanan aja sih Pak Kadang-kadang Tapi ini udah Kebetulan kita setengah tahun nggak tampu lagi nih Tapi ini tetap ada tonjolannya di belah kanan Ada tonjolan Nah cuman nggak keras Kalau dia waktu keras Lagi udah datang kumatnya tuh sakit sekali tuh Iya 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 Bokong air tuh pusat keluar tuh Iya iya Betul Jadi kemungkinan Pak Ardi ini ada stadium Apa wasir stadium 3 atau 4 ya Nanti lebih jelasnya memang kalau Pak Ardi mau tuntas Pak Ardi datang aja ke Surabaya Disempetin Karena saya harus periksa Baru saya bisa tentukan penanganannya seperti apa Kalau Pak Ardi belum bisa datang Maaf Kalau belum bisa datang Kita bisa kirim obatnya sementara untuk meredakan dulu aja Oh Berarti kalau saya nggak kesitu bisa kirim obat ya Ya Tapi fungsi obat tadi hanya mengempeskan Pak ya Tidak hilang 100% Kalau mau tonjolannya sampai copot Ya seperti yang saya lakukan terhadap pasien saya Pak Jalal Itu Pak Bapak harus datang ke pengobatan saya Ke Surabaya Atau Semarang Atau Semarang Ya ini Iya gimana Pak Nah ini sementara ini mungkin dia nggak kumat Karena saya nih udah rajin makan sayur-sayur nih Pak Oh iya iya Memang setiap hari saya tuh makan sayur rata-rata 2 hari ya Betul Iya bagus Sama buah-buahan itu mungkin dia nggak kumat Betul Ya otomatis Oh berarti ini wasir juga kayaknya Pak ya Iya Iya Nanti 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 Kalau dia di sekitar lubang anusnya keluarnya itu berarti wasir Tapi kalau dia jauh dari lubang anus bukan wasir itu Gampang aja Oh berarti kalau wasir ya Nah jadi untuk mengetahuin Bapak kan yang lebih tahu sendiri Kalau dia jauh dari lubangnya kemungkinan bukan Tapi kalau dia keluar dari dalam nanti bisa masuk lagi itu wasir Oh gitu ya Pak ya Iya Pardy ya Nanti kalau untuk lebih jelas Pardy bisa telepon ke klinik saya Iya Kalau mau pesan obatnya Monggo Atau Pardy mau langsung datang ke Surabaya atau Semarang Kita lihat kalau memang itu wasir saya terapi nanti copot wasirnya Oke Iya Pardy Tapi kalau kita hanya sementara pesan obat juga bisa Pak Bisa Bersifat sementara Malah dengan obat tadi nanti akan reda semuanya wasirnya akan susut atau kempes Seperti itu Pardy Ya saya soalnya berpikir seperti ini Pak Maaf ya untuk sementara lagi Karena lagi nih kalau dia betul-betul udah sembuh kan intinya kan penjualan itu pasti hilang Ini kan selalu ada Cuman dia sekarang posisinya enggak keras aja tuh Iya Oke Baik seperti itu ya Pak Ardi ya Baik terima kasih Pak Ardi Terima kasih Iya Oke Oke Jadi kayak seperti pasien kayak Pardy mungkin sudah stadiumnya yang saya bilang Ya Saya bisa terapi kalau sudah stadiumnya 2, 3, dan 4 Oke Jadi kalau sudah keluar Kalau mau tuntas Pasiennya harus datang ke klinik saya Diobatin di klinik saya sampai lepas Oke Gitu loh Jadi memang harus luangkan waktu untuk pengobatannya Betul Biasanya 10 harian dia akan lepas Bisa di Surabaya ataupun di Semarang Terserah anda di mana yang mungkin yang paling memudahkan untuk anda ya pemirsa ya Pak Jalal tadi datang ya kita lanjut lagi ngobrol dengan Pak Jalal gitu ya Ya Pak Jalal datang bertemu dengan Pak Sahid pada waktu itu kondisinya memang sakit semua ya Pak Jalal Ya Nah kemudian pada waktu itu langkahnya seperti apa pengobatannya Pak Jalal Seperti itu ya nggak berapa sulit juga Nggak berapa sulit cuma hanya di Ya saat ini nggak tahu banyak cuma dioles-olesi Dioles kan Pada waktu itu Pak Jalal kan ini pengobatannya kan harus intensif ya Pak Sahid ya harus setiap hari gitu ya Itu Pak Jalal tinggal di Surabaya atau pulang dulu ke Gresik atau setiap hari? Saya tiap hari Jadi setiap hari pulang pergi ya Demi kesempatan dulu ini Jadi Pak Jalal kan dari Gresik ya Pak Dari Gresik Jadi setiap hari datang ke Surabaya Datang Iya Tapi untuk anda pemirsa kalau misalnya anda berada di luar kota misalnya kemudian harus berobat secara intensif gitu ya selama kurang lebih 2 minggu tadi Ada baiknya mungkin anda harus stay dulu ya di Surabaya misalnya atau di Semarang misalnya gitu ya Kalau memang tempatnya agak jauh begitu ya Kalau Pak Jalal kan Surabaya Gresik kan masih agak deket ya Pak Betul Nah pada waktu itu dioleskan sehari dua hari tiga hari itu perasaannya rasanya seperti apa Pak Jalal? Iya dioleskan dari hari 2 dan 3 itu wala sudah sangat panas sekali seluruh tubuh Ya oh Untungnya ya ada apa dikasih pil itu anda kadang nggak dikasih pil untuk apa menghilangkan rasa sakit itu kemungkinan nggak tahu lagi Karena itu kelebatannya sedang bekerja ya verbal sedang bekerja sedang bereaksi Jadi yang hari kedua hari ketiga yang luar biasa itu Itu tidak boleh dihentikan pemerintah karena itu justru memang sedang bereaksi sedang bekerja dengan sangat baik begitu ya Kemudian pas hari keberapa Pak Jalal lepas wasirnya sakitnya? Pas wasirnya hari ke-14 jam sekitar jam setengah sampai sisa Oh ingat sekali ya Jadi pertama kali datang di sekitar tanggal 29 Juli begitu hari ke-14 itu Pak Jalal merasa lepas penyakitnya sakitnya Itu bagaimana ceritanya Pak Jalal? Boleh diceritakan? Jadi lepasnya itu saya sendiri juga nggak terasa itu Nggak terasa? Nggak terasa sakit atau nyentuh kulit itu atau tahu-tahu Saya mau ganti celana dalam itu kok ada kayak daging Oh tahu-tahu itu sudah lepas gitu ya Itu kondisi di rumah, kondisi di kamar mandi atau di mana Pak Jalal? Di kamar Oh di kamar Nanti kita cerita lagi ya Sementara kita harus kenali lagi lebih dalam lagi bagaimana sih natural care itu luar biasa membantu Anda dalam proses kesembuhan dan melepaskan diri dari wasir ataupun amain Kita saksikan bersama Viti yang satu ini untuk Anda Siaran Natural Care Clinic Pasien penderita wasir yang datang langsung ke klinik terlebih dahulu mengambil nomor antrian Sesuai nomor urut, petugas akan mendatai dengan mengisi form formulir Konsultasikan keluhan Anda agar terapis dapat mengambil tindakan, pencegahan, menghentikan perkembang dan menuntaskan penyakit wasir Anda Terapis akan mengidentifikasi tingkat stadium wasir dan melakukan pengobatan dengan higienis aman dan nyaman Terapis menggunakan alat yang telah disterilisasi memakai pelindung tangan dan juga masker Untuk kenyamanan pasien telah dipersiapkan kain penutup khusus Pengobatan dilakukan dari luar dengan dioleskan pada wasir setiap hari secara berturut-turut Pada hari keenam, indikasi wasir sudah menghitam dan gempes Pada hari ke-12, indikasi wasir sudah menghitam, kering dan lempes Demikian proses pengobatan wasir di natural care klinik yang kami lakukan dengan ramah dan secara kekeluarga Alamat pengobatan Semarang, Jalan Supriyadi nomor 65B, Surabaya, Jalan Putai nomor 89 Cara pemesanan obat wasir Hubungi call center natural care klinik di telepon atau WA 0812-3453-857 Atau di 0851-0160-0550 Konsultasikan keluhan wasir Anda Terapis akan menganalisa stadium wasir pasien dan memberikan paket pengobatannya Pasien mengirimkan bukti transfer pada nomor rekening klinik Obat akan dikirim langsung ke alamat pasien Obat diterima pasien Lakukan pengobatan sesuai petunjuk dan aturan Sakit wasir ingat natural care Menutaskan wasir sampai akar-akarnya Wasir lepas, tidak ada keluhan Anda dapat beraktifitas dengan nyaman Terima kasih kembali dalam solusi sehat dan masih bersama dengan natural care Ternyata pak Jalal juga merasakan keajaiban ya mungkin ya Karena selama 40 tahun ternyata bisa beres dalam 14 hari Pasti ada perasaan menyesal kok gak dari kemarin-kemarin saya ketemu dengan natural care Mungkin seperti itu Proses jatuhnya atau lepasnya penyakit atau wasir atau tonjolannya itu pun pak Jalal sendiri bahkan tidak menyadari Jadi pada waktu itu sedang berada di kamar tau-tau kok ada bagian yang jatuh begitu ya pak Jalal ya Iya Kemudian rasanya seperti apa sekarang pak Jalal? Sekarang itu Sekarang itu enggak Kalau dulu kan duduk mungkin sakit Mau dibuat dipakai apa-apa Pastinya kan sakit semua gitu Sudah enggak ada rasa sakit apa-apa Pokoknya ya enak lah gitu Lebih enak lebih senang semuanya Enggak ada tonjolannya juga pak ya Tonjolannya sudah enggak ada ya pak Kalau biar-biar ada tonjolannya Oke Kemungkinan tadi itu yang lepas Jadi kalau sekarang ini buang air besar juga lebih nyaman ya pak Jalal ya Kalau dulu mungkin ada perasaan was-was, sakit atau bagaimana sekarang penyakitnya sudah hilang, sudah keluar Lebih enak lagi begitu ya Oke Iya Nah pak Syahid kalau boleh tahu sedikit mungkin dulu waktu menangani pak Jalal seperti apa ceritanya, kondisinya seperti apa kemudian Jadi karena sakitnya pak Jalal kan sudah cukup lama, sudah 40 tahun ya Kalau di saya sih di pengobatan saya banyak pasien yang sudah menahun, sudah berapa puluh tahun sakitnya itu luar biasa saya Cuma pak Jalal termasuk yang paling lama juga nih 40 tahun Luar biasa ya Enggak waktu yang sebentar loh Betul Jadi wasirnya cukup banyak bagiannya ya Waktu baru datang belum terlalu semua keluar Kita obatin awal-awalnya itu untuk narik wasir yang di dalamnya keluar semua Karena sudah cukup kronis, sudah selalu lama sekali Akhirnya sudah keluar semua, makanya tadi pak Jalal jelasin di hari kedua dia berasai lebih Karena wasirnya itu waktu keluar semua Maksimal sudah Akhirnya kita obatin, kita balurin obat di wasirnya setiap hari Lama kelamaan kering wasirnya, keras mengeras-mengeras kayak batu Sudah kering sudah mati itu namanya wasirnya Karena obat saya matiin penyakit, jaringan penyakitnya Yang kalau di medis dibilangnya yang necrosis Necrosis itu maksudnya dimatiin jaringan yang sudah mati Obat saya matiin jaringan, kalau sudah mati Lepas wasirnya makanya pak Jalal gak berasa apa-apa Bahkan tidak menyadari begitu ya Karena pasien saya lepasnya tetes saja lepas sudah Itu bedanya kita dengan operasi Itu bedanya saya, klinik saya dengan operasi Kita matiin penyakitnya makanya lepasnya gak berasa Kalau operasi dipotong ya pasien tau lah gimana kalau operasi kan Ya itu bedanya kira-kira Lama lagi masa recovery-nya setelah itu Recovery-nya yang lebih lama Betul Nah nanti kalau sudah lepas kayak pak Jalal gini Tinggal ada obat untuk mengeringkan aja Dioleskan aja Dua kali sehari Nanti dia mungkin 4-5 hari sudah gak ada rasa apa-apa Oke Sudah nyaman Mau makan pedas, mau makan apa silahkan Enak ya Nasi padang, santen-santen dulu Gak boleh dureng, gak boleh Nge pak Jalal sekarang sudah Ya obat kangen lah dikit-dikit gitu ya Bebas tapi ya dijaga juga ya pak Jalal ya Pola makannya, gaya hidupnya Tapi sekarang masih ada mungkin masih minum obat dari natural care Atau masih ada yang perlu dioleskan atau sudah Enggak sekarang udah enggak Sudah bebas ini ya pak Jalal ya Enggak ada Mudah-mudahan sehat terus selamanya Alhamdulillah Iya Nah pak sahid ini kalau misalnya ada pasien dari luar kota yang tidak bisa datang Misalnya tidak bisa bertemu secara langsung Kemudian ingin mendapatkan obatnya Atau sementara ada stadium-stadium Itu bagaimana sarannya pak sahid silahkan Jadi gini Kalau misalnya si pasiennya Banyak orang yang ada kesibukannya dia tidak bisa terapi intensif Betul Datang ke tempat saya tiap hari Atau karena jaraknya jauh ya Jadi ada dua solusi yang saya tawarkan Yang pertama mungkin dia bisa tinggal di Semarang atau Surabaya Diobatin sama kita Ya Tiap hari Tapi kalau dia enggak bisa Enggak bisa stay di Semarang atau Surabaya Dia bisa diobatin di rumah Jadi dia datang misalnya yang sakitnya istrinya suaminya harus ikut Nanti waktu diobatin dilihat caranya Obatnya kita berikan dipakai di rumahnya Tapi dikontrol 3-4 hari sekali ke tempat saya Saya harus pantau terus Itu insya Allah juga akan lepas 3 atau kira-kira 12 harian gitu akan lepas Baik Kalau dia enggak sempat juga datang Kalau dia lagi kumat wasirnya Kita bisa kirim obatnya Ke alamatnya dimana seluruh Indonesia Karena obat kita sudah ada pomnya Oke Jadi kita bisa kirim aman aja obatnya semuanya Ya dan hasilnya pasti Tapi yang saya anjurkan kalau mesin stadium 1 yang kita bisa kirim obatnya Atau dia mungkin sudah stadiumnya lanjut Tapi dia enggak bisa datang karena lagi kumat Saya kirim obatnya dulu supaya meredakan semua keluhannya itu Seperti itu Oke Iya Pak Jalal mungkin ada yang ingin disampaikan ke pemirsa Mungkin ini kan di luar sana kan banyak juga yang mengalami hal yang sama Seperti Pak Jalal Mau enggak Pak Jalal Saya benarnya enggak ada yang saya suruhi Cuma saya mau berterima kasih atau bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Alhamdulillah Dengan melalui Pak Syahid Penyakit saya sudah mulai 14 hari sudah tuntas Iya sudah tuntas Saya juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih Melalui perantara Pak Syahid Alhamdulillah Iya di natural care bisa kembali sehat Sembuk Sembuk Pak Jalal ya Jadi mudah-mudahan pemirsa dimanapun Anda berada Anda juga terinspirasi dari Pak Jalal Yang sudah benar-benar sehat Selama 40 tahun menderita Wasir ataupun nama Yen Dalam waktu 14 hari Alhamdulillah Tuntas tanpa operasi Terima kasih Pak Jalal Terima kasih Mudah-mudahan sehat terus Pak Syahid Ya mudah-mudahan lancar Terus ya usahanya untuk bisa menyehatkan masyarakat Indonesia Terutama untuk yang ingin bebas dari wasir tanpa operasi sama sekali Saya Ivana Rauf yang bertugas untuk hari ini pemirsa Mohon undur diri Terima kasih Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan bisa mempertahankan kesehatan Anda Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih